Hujan deras disertai angin kembali melanda Kejamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Akibatnya sejumlah pon tumbang merusak bangunan rumah warga, serta memporak-porandakan bangunan parkir sekolah hingga menumbangkan sejumlah tiang listrik. Beginilah kepanikan warga saat terjadi bencana hidrometeorologi di Kejamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Lagi-lagi kelurahan pandan menjadi titik pusat hujan deras disertai angin genjang. Beberapa pohon tumbang menimpa bangunan rumah, serta angin kencang merusak atap bangunan. Tak hanya itu, sejumlah tiang listrik ambruk. Kejadian ini berlangsung sekitar 30 menit. Usai kejadian, warga dibantu relawan berjebaku membersihkan puing-puing reruntuhan dampak pohon tumbang. Menurut warga, kejadian ini terjadi yang kedua kalinya, pasca sekitar sebulan lalu diterpa bencana yang sama. Waktu itu Bapak, waktu ngapain Bapak itu? Saya waktu di tempat warung saya yang sebelah. Sangat panik soalnya anginnya sangat besar. Menaik. Bapak itu tempat usaha saya tujian. Tiba pohon banyak? Iya. Selain itu, dampak hujan deras disertai angin kencang juga merusak bangunan parkir sekolah SMK Negeri Satu Mejayan. Selain itu, beberapa atap bangunan juga porak-poranda. Salah satunya, ruang laboratorium pengolahan hasil pertanian. Hingga Kamis malam, aliran listrik keluruhan pandean terpantau padang. Otomatis warga tak dapat beraktifitas dan rencananya pembersihan puing-puing bakal dilanjutkan Jumat tadi. Tim Liputan JTV